Di pegunungan di Utah Barat, pengeboran batuan panas bisa membawa energi panas bumi ke lebih banyak orang di seluruh dunia. Tenaga panas bumi tradisional memanfaatkan air panas di bawah tanah dan memakai uap itu untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Hal ini bergantung pada sumber mata air panas yang stabil di dekat permukaan. Penelitian yang disponsori Departemen Energi Amerika di Utah ini mengupayakan panas bumi lingkar tertutup. John McLennan adalah pimpinan teknis proyek ini. Cairan itu digunakan untuk memanaskan atau menghasilkan listrik seperti halnya panas bumi biasa. Ini adalah bagian dari Inisiatif Energy Earth Shards pemerintahan Biden untuk mencapai emisi karbon neto nol pada tahun 2050, yang didengar merekayasa peningkatan panas bumi di wilayah yang relatif kecil. Pengembangan di laboratorium lapangan bawah tanah ini menarik minat dari seluruh dunia, menurut manajer proyek Joe Moore. Penelitian terbaru mengenai energi panas bumi ini dapat membawa sumber daya terbarukan yang tidak pernah habis, yakni panas dari inti bumi ke berbagai belahan dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.